Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview untuk Toyota Fortuner 2006. Ini diorder melalui Tokopedia. Tipe bohlamnya adalah HB4. Bohlam ini adalah versi baru atau versi upgrade dari Double Cooper PCB. Double Cooper PCB dulu menggunakan chip Kree XHP 52nd Generation yang terbaru sudah di-update menggunakan chip otomotif. Ini adalah seperti reflektor HB4 punya Toyota Fortuner. Pemasangan tinggal PNP tanpa perlu ada merusak atau segala macam tidak perlu, pokoknya tinggal PNP saja. Tinggal pasang, copot bohlam originalnya tinggal pasang, masukkan, tinggal putar. Tekan, putar. Ya, selesai. Ya, seperti itu. Ya, kita akan demokan sedikit hasil output cahayanya. Ini kotor reflektornya ya, hanya mewakili karena saya banyak mengumpulkan reflektor begini ya, itu untuk setting dan kalibrasi ya. Ya, seperti ini hasil outputnya. Ya. Nanti di mobilnya akan lebih bagus daripada ini karena reflektor mobil kan pastikan lebih incelong. Ini kotor ya, kita hanya untuk setting kalibrasi saja. Ya, intinya adalah seperti ini ya. Ya, jadi versi terbaru ini sudah di-update chip-nya menjadi chip otomotif ya, yang awalnya adalah chip bujur sangkar. Ya, sekarang menjadi chip persegi panjang. Bohlam ini tidak ngedrop ya, stabil dan dia real. Bohlam ini driverless tanpa driver, drivernya inside, tinggal colok soket, selesai. Anda colok begini nganyala, Anda tinggal balik. Bohlam ini juga tidak ngedrop ya, Kelvinnya 5500 Kelvin. Bayangan gelap kecil, kita coba bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya ya, Anda bisa lihat. Ya, kecil dan tidak besar ya, dan tidak terlalu gelap. Tidak storing juga, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor, berpendingin double cooper. Ada heatsink dan ada kipas. Merek Bohlam ini adalah juragan lampu. Memang tipe HB4 ini jarang banget ya, dipakai di Toyota Fortuner. Karena kebanyakan Fortuner-nya yang order di kita sudah yang tipe facelift ya, atau sudah versi baru yang sudah menggunakan proyektor. Terutama yang VNT turbo, banyak banget tuh. Ya, jadi tipe HB4 ini jarang, tetapi kita punya stoknya. HB4 ini biasa dipakai di mobil Toyota Fortuner lama, ya, Toyota Altis lama, di Honda, apa, di Daihatsu Grand Mag, ya, Anda bisa beli order tipe ini. Ya, Bohlam ini sudah upgrade, kipasnya juga sudah tahan air. Yang penting adalah Bohlam ini harus awet ya, tahan panas. Karena mobil Fortuner itu diesel, apalagi kalau mobilnya 2,7. Wah, itu lebih panas lagi ruangan mesinnya. Nah, ini bisa tahan, ya, seperti itu. Saya nggak banyak review tipe ini karena nggak ada yang terlalu istimewa, nggak ada terlalu yang bagaimana banget. Karena jarang juga yang order, tetapi yang order ada tidak sekencang yang tipe H11. Permasalahan-permasalahan jaranglah ditemui di tipe mobil ini, ya. Merek Bohlam ini adalah juragan lampu. Jangan lupa Anda masang vertikal dan dorong maju. Spek Bohlam ini adalah adjustable, ya. Bisa diputar, 360 kajah, ditarik mundur, dan didorong maju. Bohlam ini sudah versi upgrade, ya, dari versi yang terakhir. XHP 50 second generation, tipenya adalah HB4-9006. Terima kasih.